selamat menikmati gak cuman 50 poin tapi dia juga bikin game winning block jadi ya seperti kita tau Derek Rose itu pernah mencapai puncak karirnya itu sekitar tahun 2011 ya betul sekali dan dia juga dari tahun 2009 dia masuk ke NBA dan dia berhasil menangkan Rookie of the Year setelah itu 2010 dia berhasil menjadi All Star 2011 dia dinamakan sebagai MVP termuda MVP termuda di usianya yang 22 tahun ya bahkan kalau sebagai perbandingan seperti Kevin Durant dan Michael Jordan itu dia menjadi MVP baru di usianya ke-25 Ripon James di usianya ke-24 dan Derek Rose di usianya ke-22 ya kita juga seneng ya kita seneng seneng banget karena ya sudah berapa tahun ya sudah lama banget dia mengalami cedera yang parah mulai dari tahun 2012 kalau gak salah setelah dia MVP season nya 2012 dia mulai ACL kalau gak salah ACL terus dia mulai dari unit itu karirnya Derek Rose ini mulai menurun ya iya betul sekali menurun banget dan sempat pindah ke New York Knicks dan akhirnya season lalu ya masuk ke Climberwood season lalu jadi sempat ketika itu dia kan sempat di trade ke Cleveland pada awalnya dan dia pada akhirnya masuk ke salah satu apa ya kayak paket trade gitu kan dia sempat ke Jazz tapi abis itu langsung tidak diambil tidak dikontrak sama Yuta Jazz terus dia sempat satu bulan itu dia tidak punya tim dan pada akhirnya dia dipanggil kembali sama Timberwolves dan memang menurutku tidak lepas dari perannya seorang tim di Wadu ya yang dia adalah head coach nya Rose selama di Bulls kayak gitu dan memang sangat-sangat menurutku sangat-sangat inspirational banget ya maksudnya ketika dia tahun 2012 ACL 2013 dia meniscus tahun 2015 meniscusnya kena lagi gitu kan dan dia sempat struggling beberapa season terakhir ini untuk mendapatkan performance nya dia balik lagi jadi dia di beberapa season terakhir ini seperti di 2017-2018 aja dia tidak pernah mencapai 10 poin per game tapi di season ini dia berhasil membuat 18,8 poin per game dan 5 asis per game dan kalau dilihat terakhir kali Derrick Rose mencapai 40 poin game nya itu pada 7 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu berarti tahun dimana dia mendapatkan MVP itu ya cukup lama dia juga sempat depresi ya sampai dia sudah seolah-olah kehilangan harapan dan mau main di NBA tapi karena ya dedikasinya dia di dunia basket kerja kerasnya dia untuk kembali bermain dan mungkin kalau aku anggap ya itu menjadi kecinta salah satu bentuk kecintaannya dia di dengan dunia basket ya betul sekali karena memang ketika dia cedera itu kalau asal aku di Cleveland ya yang dia sempat mau menyerah dia sempat berpikir untuk quit dari dunia basket dan pada akhirnya dia design untuk bangkit lagi gitu kan dan memang tahun ini dia sepertinya memulai season dengan sebuah semangat yang baru karena dia sempat juga bilang bahwa dia ini ingin tahun ini untuk ngincer 6th man of the year oh iya dan coach Timothy Bedou sendiri di interviewnya tadi itu dia bilang kalau di summer tahun ini kemarin itu adalah tahun pertamanya dia nggak harus menjalani rehab ya tahun pertama dia healthy ya healthy summer ya makanya ya mungkin karena memang dia benar-benar sudah lepas dari bayang-bayang cederanya dulu dan tahun ini season ini menjadi waktu dimana Jerry Cruz membuktikan lagi kalau dia itu bukan kaleng-kaleng ya dan ya karena mungkin memang karena kerja kerasnya dia dan kita lihat dari reaksinya dia setelah selesai pertandingan di post game interviewnya dia sampai nangis sampai nangis dan temen-temennya di satu tim itu semua ya ikut seneng gitu ya dan itu menunjukkan bahwa Basit itu bukan hanya sekedar game ya iya bukannya sekedar game, maksudnya Basit itu bisa memberikan nilai yang lebih gitu lah maksudnya dan menurutku sendiri sebenernya Jerry Cruz ini sempat di.. pernah dibahas oleh beberapa komentar di NBA juga dipertanyakan bahwa apakah Jerry Cruz akan menjadi MVP pertama di NBA yang tidak masuk all of him tapi menurutku dengan performance nya dia sampai season ini dan aku berharap dia bakal tetap stay healthy sampai the end of the season gitu kan dan aku yakin dengan performance dia sekarang dia layak sih untuk masuk all of him karena walaupun kita sudah tidak bisa lagi melihat permainannya dia eksplosif dangdangnya dia seperti dulu tapi kita lihat permainannya dia sekarang sudah evolving maksudnya berubah dalam artian dia jadi lebih efektif 3 point shootingnya jadi lebih bagus seolah-olah dia kayak beradaptasi dengan kondisi tubuhnya yang sekarang dia merubah cara permainannya dengan memang jadinya sekarang udah mulai ngerti kondisi tubuhnya dia seperti apa dan dia merubah cara permainannya sehingga dia memang fit cara permainan dia dengan kondisi tubuhnya yang sekarang dan meminimalisir resiko untuk jadwal lagi pastinya ya dan ya Lebron James sempat bilang tadi di post game interview setelah Lakers standing dia bilang kalau superhero itu mati sampai kapanpun dia akan menjadi superhero ya mungkin bukan mati ya pokoknya dia jatuh atau.. ya makanya kita bisa bilang kayak Derrick Rose dia segimanapun once an MVP he will always be an MVP gitu terus sekali terus sekali dan mungkin itu aja gitu ya kita juga ya masih aku sih sangat.. karena dulu aku salah satu fansnya Derrick Rose juga gitu kan dan ya mungkin sekian untuk HubSol pada hari ini ditunggu lagi videonya untuk NBA Rookie Preview peringkat 1 masih ada Loko Dungsik ya ya dan terima kasih buat semua yang sudah nonton dan jangan lupa videonya buat di like jangan lupa di komen jangan lupa di share dan jangan lupa di subscribe channel kita dan terima kasih thank you for watching and always support Loko Hoops